Halo, ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP. Kesempatan ini kita akan belajar tentang apa ya? Operasi hitung bilangan. Supaya kita tidak gagal paham, ikuti sampai habis ya. Yuk kita mulai. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Coba sekarang, mari kita yang ringan-ringan saja kali ini. Perhatikanlah situasi di atas. Bisakah Anda menyelesaikan dengan tepat berapakah 5 ditambah 60 dibagi 5 di dalam kurungnya itu 7 dikurangi 2. Itu akan didapat berapa? Nah, ini menarik sekali. Ini menarik. Karena banyak orang yang, banyak juga yang belum, ya semoga semuanya pada paham. Mari kita ulang pelajari. Ya, tetapi sebelum itu, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silakan subscribe. Kemudian like dan komen. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Ya. Baik, kita mulai. Nah, coba lihat ini ya. Perhatikan. Sini, 5 ditambah 60 dibagi 5 kali 7 dikurang 2 itu berapa? Nah, gitu. Nah, disini ada beberapa tanda operasional hitung, yaitu ada tanda tambah, ada tanda bagi, kemudian ada tanda kurang, kemudian disini juga ada tanda kurung, ya. Kemudian, antara 5 dengan yang di dalam kurung itu, disini artinya tanda kali. Nah, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak paham betul mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, Maka, yang terjadi adalah kita saling bertentangan pendapat antara satu sama lain untuk mendapatkan nilai berapakah kalau 5 ditambah 60 dibagi 5 kali yang di dalam kurung itu 7 dikurang 2. Mungkin ada sebagian yang mengerjakan begini, 5 ditambah 60 dulu, baru sesudah itu dibagi 5, kemudian kalikan dengan 7 dikurangi 2. Ya, mungkin juga ada yang mengerjakan begini dulu, 60 dibagi 5, kemudian berapa, kemudian kalikan dengan 7 dikurangi 2, dan lain-lain. Ya, seperti begitu. Oleh karena itu, kita semua yang mengerjakan soal-soal model seperti ini, ini adalah dasar sekali, ya. Dasar sekali, karena operasi hitung biasa ini, maka kita harus menyamakan pendapat atau sepaham betul bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, begini. Baik. Untuk kita ketahui bersama bahwa kalau ada model seperti begini, maka yang dikerjakan lebih dahulu itu yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung dulu ini yang dikerjakan, 7 dikurangi 2. Nah, sesudah itu baru mengerjakan yang lain. Baru mengerjakan lain, apa yang kali atau yang bagi. Mari kita mulai saja, kita mulai saja. Kita mulai saja. Jadi, yang dikerjakan itu yang ada di dalam kurung. Kurung. Ya, kita turunkan sedikit. Maka, kita akan dapatkan seperti begini. 5 Ya, ditambah 60 Kemudian, ini Dibagi 5 Kali 7 dikurang 2 7 dikurang 2 itu 5 Selesai ya. Ini, kerjakan lebih dahulu. Itu sama dengan Berapa Ya, begitu. Kemudian sekarang Kita di sini ada Beberapa tanda Beberapa tanda itu ialah Ada 5 Ditambah 60 Kemudian, sesudah itu dibagi dengan 5 Kemudian, nah Antara 5 yang ini Dengan 5 yang ini Itu ada Ada kali di sini ya Ada kali Sehingga Ini bisa kita ubah Menjadi seperti begini 5 Ditambah 60 60 Dibagi 5 Boleh ditulis begitu Kali Ya, kali Ya, kita tulis Tanda X saja Kali 5 Ya, kali 5 Nah Itu kita boleh Tulis Seperti begitu Nah, sekarang Kita lanjutkan Di sini ada tanda tambah Ada tanda bagi Ya Ada tanda juga Kali Operasi perkalian Operasi perjumlahan Operasi perbagian Dan operasi perkalian Nah, sekarang Mana yang dikerjakan dulu ini? Mana dikerjakan dulu? Apa 60 Apa 5 Ditambah 60 Menjadi 65 Dibagi 5 Baru nanti hasilnya Kalikan 5 Atau bagaimana? Baik Nah, sekarang begini Untuk mengerjakan Melian seperti ini Yang harus kita kerjakan dulu Adalah Kalau ada tanda tambah Ada tanda bagi Atau tanda kali Yang dikerjakan Lebih dahulu adalah Operasional Pembagian Atau operasional Perkalian Baru nanti kemudian Penjumlahan Nah, tetapi Masalahnya sekarang adalah Karena disini ada 60 dibagi 5 Kemudian kali 5 Mana yang dikerjakan dulu? Apa 5 yang dikalikan dengan 5? Atau 60 Yang dibagi oleh 5? Gitu Jadi Walaupun yang dikerjakan lebih dahulu adalah Bagi atau kali Maka kita pun harus milih Kalau situasinya seperti ini Mana yang harus didahulukan? Nah Yang harus didahulukan adalah Kita ulang Yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah Bagi atau kali Nah Untuk bagi atau kali Itu yang dikerjakan lebih dahulu Adalah Yang ada di depan Yang ada di sebelah kiri Jadi kalau Bagi ini berada di sebelah kiri Depan Kemudian kali ini ada di belakang Maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah Bagi ini Operasional Pembagian Sehingga Kita akan dapatkan Begini 5 Ditambah Ini 60 Dibagi 5 Dibagi 5 Dibagi 5 itu 12 Kemudian Kali 5 Ya Seperti itu Ya Seperti itu Jadi kita ulang Bahwa Yang dikerjakan lebih dahulu adalah Bagi dulu Dalam Kasus ini Kenapa? Karena bagi ada Di depan Daripada Perkalian Pembagian ini Operasi pembagian Ada di depan Daripada Operasi perkalian Gitu Kalau misalnya Operasi perkaliannya di depan Maka ya perkalian dulu Baru dikerjakan pembagian Nah Karena Pembagian dan perkalian itu Sama Kapan harus Mengerjakannya Tinggal terlihat Dimana Atau siapa Operasional Perkalian itu Yang berada di depan Nah Gitu ya Paham kan? Mudah lah Iya Nah Sekarang Ini 5 Ditambah 12 Kali 5 Nah Sekarang sudah semakin paham ini Semakin paham Semakin paham Maaf Karena yang harus Dikerjakan itu adalah Kali Dulu Walaupun Plus Atau tambah Itu ada di depan Karena tingkatannya Atau ya Aturannya Kaidahnya Seperti itu Kalau ada tambah Dan tanda kali Dimanapun itu nanti Dan kalau di kasus ini adalah Maka Kali kita kerjakan Lebih dahulu Gitu ya Sehingga sekarang akan menjadi bagaimana 5 5 Ditambah Nah ini 6 kali 5 itu 6 kali 5 Adalah 60 Sekarang Selesailah sudah Selesai sudah Tinggal kita Menjumlahkan Jumlahkan 5 Ditambah 60 Itu 65 Ya Begitu Inilah Jawaban akhir Nah Jadi kita ulang Hati-hati Ketika kita Diberikan soal Model Seperti begini Karena kita Harus Mengerjakan Yang mana Yang lebih dahulu Apakah jumlahnya Ataukah bagi Ataukah kali disini Ataukah yang ada Di dalam kurung Jadi dengan cara Penjelasan tadi Maka Kita dapatkan 5 ditambah 60 Dibagi 5 Kali Dalam kurung itu 7 Dikurangi 2 Adalah 65 Ya Begitu Ya Tidak sulit Tidak sulit Dimengerti saja Ya Terima kasih atas Perhatiannya Dan semoga Anda Sukses Karena Anda semua adalah Orang-orang Hebat Terima kasih atas